ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan cahandalan disini pada kesempatan kali ini cahandalan mau berbagi share ya ini tentang piston ya piston atau shaker ya shaker bekas dalam arti mau dipasang lagi ya ini yang harus diperhatikan di rumah ring pistonnya ini pasti ada kerak ya, kerak kotoran karbon ya, sisa-sisa pembakaran yang menungkuk, jadi harus dibersihkan kalau tidak dibersihkan langsung anda pasang ring piston lalu anda masukkan ke buring atau ke lining, itu pasti nanggruk ya dia tidak bisa masuk jadi harus dibersihkan ya dibersihkan ya kita kerak sampai kedalaman yang semula sampai kerak penumpukan keraknya ini hilang kerak karbon ya sisa pembakaran jadi untuk semua pistonnya bila piston lama atau piston bekas jika mau dipasang lagi otomatis mau tidak mau harus kita persihkannya biar 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 nanti saat dipasang masuk ke blok mesin atau blok ring atau liningnya itu bisa masuk kerak dengan ring yang bekas semacamnya harus kembali seperti semula ya kuatan atau rumahan ring seternya atau ring pistonnya harus bebas atau hilang dari kotoran kerak yang bisa mengganjal ringnya jika kita pasang ring piston yang baru itu ringnya pasti normal kalau tidak dibersihkan itu ya jika dipasang otomatis ringnya itu tidak mau resisi masuk dan ketika dimasukkan ke dalam lining atau buring blok mesin itu pasti nanggruk jadi harus dibersihkan ya demikian sedikit share ya tentang pembersihan rumahan ring piston bila mana turun mesin dan pistonnya mau dipakai lagi atau seternya mau dipakai lagi maka harus dibersihkan di rumahan ring pistonnya biar bisa masuk ke dalam lining puring blok mesin ya demikian semoga sedikit seharian bermanfaat salam sukses berlover assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati